Setelah sempat vakum selama dua tahun akibat pandemi COVID-19, Yogyakarta menoreh Turism Festival kembali berlangsung di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Puluhan kontingen dari berbagai daerah tampil dalam atraksi budaya yang berlangsung di alun-alun watas Kulonprogo. Atraksi drum band dari Taruna Akademi Angkatan Udara menjadi pembuka Manoreh Turism Festival yang berlangsung di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Setelah dua tahun absen karena pandemi COVID-19, penyelenggaraan festival manoreh ini diselenggarakan kembali. Acara festival seni dan budaya ini berlangsung di alun-alun watas Kabupaten Kulonprogo. Ratusan seniman dan seni wati dari 22 daerah di Jawa, Madura hingga Bangka Belitung ikut unjuk kebolehan untuk mempromosikan kebudayaan daerah mereka. Puluhan ribu warga memadati ruas jalan di lokasi atraksi seni dan budaya yang berlangsung di arena display sepanjang 100 meter yang terletak di depan rumah dinas Bupati Kulonprogo. Yogyakarta Manoreh Turism Festival ini diharapkan bisa menjadi ajang promosi yang efektif bagi Kulonprogo dan Yogyakarta. Menoreh Turism Festival ini salah satu kegiatan yang memang kami kadang-kadang menjadi media publikasi, media promosi yang efektif bagi Kulonprogo dan daerah istimewa Yogyakarta. Karena kita berada di wilayah keistimewaan Yogyakarta, kita didukung oleh dana keistimewaan Yogyakarta. Sehingga ini betul-betul kita bisa memanfaatkannya dengan baik si wisata budaya Nusantara. Masyarakat antusias dan berjajar rapi di sepanjang rute festival atraksi budaya Nusantara yang berjarak 10 km. Tak hanya sebagai ajang promosi atraksi wisata budaya Nusantara juga jadi cara mengembangkan silaturahmi budaya dari berbagai daerah di tanah air. Dari Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan.